Pemirsa kecelakaan tragis antara kereta api dengan mobil patroli polisi terjadi di Seragen, Jawa Tengah. Dua orang polisi meninggal dunia di tempat kejadian dan seorang anggota TNI hilang setelah mobil patroli Polsekali Jambe yang mereka tumpangi ditabrak kereta api berantas jurusan Pasar Senen Blitar pada ahad malam. Dalam 10.45 itu lewat laporan sama saya, langsung jadinya cepat doar pak, doar gitu loh. Jadi udah gak bisa apa, gak bisa bicara lagi. Suaranya keras banget. Udah mau teriakin juga gak bisa pak. Di perlintasan tanpa pintu inilah kereta api berantas jurusan Pasar Senen Blitar menabrak mobil patroli dari Polsekali Jambe Seragen pada ahad pukul 11 malam. Peristiwa tragis ini terjadi di Dukuh Siboto RT11, Desa Kalimacan, Kecelamatan Kalijambe, Seragen, Jawa Tengah. Ketiga korban keselakaan maut ini adalah Aibda Samsu Hadi, 57 tahun, warga Perum Gemolong, dan Bripka Selamet Mulyono, 45 tahun, warga Solo yang sama-sama bertugas di Polsekali Jambe. Selain itu, Pelda Eka Budi M, 50 tahun, warga Dukuh Kirgilan, Desa Kirgilan RT8 Kalijambe Seragen, yang bertugas di Koramil Kalijambe. Peristiwa ini berawal saat mobil patroli melintas dari timur perlintasan menuju Dukuh Siboto. Kemudian dari arah utara melintas kereta api berantas, sehingga keselakaan tidak dapat dihindarkan. Kencangnya laju kereta api menyebabkan mobil terseret sekitar 200 meter dari lokasi awal dan berhenti di atas jembatan rel yang melintasi Kali Cemoro. Medan yang sangat sulit untuk menjangkau korban karena posisinya di bawah kereta api dan terjepit di antara puing-puing kendaraan. Peralatan berat pun didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi rongsokan mobil. Selain itu, petugas juga mengikat korban dengan rongsokan mobil agar tidak terjatuh ke aliran Sungai Cemoro. Mobil itu kan terkencat di bawah kereta dan itu terkencat di jembatannya. Itu memang sangat sulit akhirnya membutuhkan peralatan-peralatan khusus. Kemudian kami membawa peralatan khusus ekstrikasi, kemudian dibantu dengan krennya dari PT KAI sehingga mobil dapat diangkat. Seorang korban yaitu Pelda Eka Budi yang diduga terjatuh ke aliran Sungai Cemoro hingga berita ini disusun masih dalam proses pencarian. Dari Seragen Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.